Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Channel youtube nya Dr. Kamila Disini tempatnya buat kamu yang suka topik bahasan Tentang kulit, estetik, and beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video Seputar tentang kulit, estetik, and beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video Dok skincare aku ini loh dok gak ngefek dok rasa-rasanya Hayo siapa disini yang skincare sudah seabrek, selemari Tapi masih gak ngefek juga Ini dia 3 hal yang bikin skincare kamu gak ngefek Yang pertama begadang Siapa disini yang kalau pake skincare masih hobinya begadang Kamu tau gak sih Kalau begadang itu akan menurunkan efektivitas dari skincare kamu hingga 70% Jadi nih bayangkan saja Yang harusnya nih Kamu kalau pake skincare 1 bulan sudah ngefek Jadi 3 bulan 3 kali lipat 3 bulan setengah Agar skincare kamu tuh berefek Jadi jangan heran kok sih itu udah cepet banget ya ngefek Aku kok lama banget ya dok Hayo begadang gak Sayang banget uangnya udah dikeluarin tapi gak ngefek karena gara pola tidur kamu yang ngaco Ya gak sih Jadi turunkan intensitas begadang kamu Jangan sering-sering begadangnya Karena sayang banget loh skincare kamu jadi gak ngefek maksimal Apalagi skincare malam itu adalah skincare yang fungsinya menutrisi Dan bisa memaksimalkan saat kamu istirahat Itu penyerapannya jauh lebih maksimal Tubuh kamu relax Tapi kalau kamu begadang apalagi ditambah poin yang kedua nanti akan saya bahas Tambah wassalam gak akan maksimal efeknya Yuk langsung aja bahas topik yang kedua atau poin yang kedua yang bikin skincare kamu gak ngefek Makan makanan junk food Hmm siapa disini yang hobi makan makanan junk food Ya bayangin aja Kulitnya dinutrisi pake skincare Tapi yang dimakan dari dalam Yang untuk menutrisi darah Darah yang akan mengalirkan ke wajah-wajah kita Itu adalah makanan junk food atau makanan sampah Hmm gimana darahnya mau mengalirkan hal yang baik Gimana wajah kita mau berseri-seri Kalau yang dialirkan adalah makanan yang tinggi lemak Makanan yang manis-manis yang ada beruntusan itu muka Karena banyak sekali pasien-pasien juga Yang apa yang rasanya tuh saya susah ngobatinnya Karena ternyata adalah pola makannya yang ngaco Ya jadi makanan mengandung junk food atau sampah Sebaiknya kamu hindarin dulu Kalau memang kamu ngerasa skincare kamu gak ngefek Dan yang ketiga serta yang terpenting adalah Hygiene atau kebersihan Hayo siapa disini Ya masih sarung bantalnya jarang dicuci Terus kemudian handphonenya bekas pipi yang minyak-minyak itu Gak pernah dibersihkan Bersihkan handphone kamu Alas handphone kamu satu hari satu kali setiap malam Sehingga pagi selalu dalam kondisi bersih Kemudian kalau kamu menggunakan masker di tempat kerja Ganti setiap tiga jam Sarung bantal harus diganti Setiap tiga hari sekali Sampai dengan satu minggu sekali Paling lambat selambat-lambatnya Dan please kalau daerah tempat kamu airnya memang kuning Kotor dan tidak layak untuk cuci muka Gunakan air mineral Ah mahal dong aduh air mineral buat cuci muka Eh air mineral itu hanya dua kali kok sehari cuci muka itu Enggak kan gak terus-terusan Saat kamu mencuci muka pakai sabun Dua kali sehari gunakannya air mineral Nah kemudian kalau mandi kan enggak Jadi karena beberapa hal udah diobatin berkali-kali Ternyata karena faktor airnya Ternyata dia enggak sembuh-sembuh bermasalahan kulitnya Jadi itu Tiga hal yang bikin skincare kamu enggak ngefek Makanan, begadang, dan hijin yang buruk Yuk sekarang kita rubah bareng-bareng Dan share ke teman-teman kamu Siapa tau mereka lagi struggle loh Untuk masalah kenapa skincare-nya enggak ngefek-ngefek Atau jerawatnya enggak kelar-kelar Coba di-share biar bermanfaat Biar kamu memberikan ilmu yang bermanfaat Dan bisa jadi amal jariah buat kamu Jangan lupa juga di-comment Kamu pengen next topic apa lagi sih yang kita bahas Dan pastinya di-subscribe Biar aku makin senangat untuk bisa kawal kamu Sampai glow up See you next time And hope you enjoy our video And bye Bye Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video